Assalamualaikum, salam sejahtera Ok bosku, hari ni kita berjumpa lagi Ok untuk video hari ni aku mau buat cara Untuk tukar waf cover gasket ni Disini aku ada beli Waf cover gasket yang baru Lepas tu disini kamu boleh tengok ya, dia bocor tu Di bahagian yang sini Ada sikit, lepas tu dengan dia punya Cap ni, ok pastikan Kamu tengok video ni sampai selesai ya, sebab disini Aku ada bagi tips Cara untuk bagi waf cover ni dia boleh Jadi tahan lama lah, tak cepat bocor Untuk memudahkan kerja Disini aku sudah beli sepanah yang jenis X Dia ada 3 saiz, 12 10 dengan 8 Ni aku beli di Mr. DIY Ok untuk pertama kita buka Cover cable plug ni Kita keluarkan cover ni Kemudian kita keluarkan Plug cable Longgarkan clip bahagian sini Dengan bahagian yang ini Kemudian kita keluarkan Buka skru size 12mm Yang ada di bracket pipe icon ni Lepas tu kita buka Skru size 8mm Pada timing build cover ni Langkah selanjutnya kita buka skru buff cover ni Dia punya size 12mm Bagian belakang ni pun dia ada 2 skru size 8mm ya Kita buka juga Kalau rasa macam buff cover ni keras Kita cungkil guna screwdriver lah Sob niat sebelum ni aku pake gam Mungkin gam kau kau ni Sebelum ni Sob aku takut bocor Sob Arita aku gak tukar Dia punya Ada satu barang aku gak tukar Jadi aku pake gam kau kau Next ni aku gak pake gam ya Kemudian kita keluarkan gasket yang lama ni Nah disini kamu tengok dia punya gam lah Memang kau kau juga lah Disini kamu boleh tengok aja Dia punya gam ni memang kau kau Tengok banyak Nanti ni aku mau bersihkan dulu Sebelum pasang Oke bosku disini Ini yang aku mau kongsi sedikit ya Disini kamu boleh tengok Disini aku ada 2 bush Nah disini kamu tengok Yang bush lama ni Sebelah kiri Dan yang bush baru ni Ada sebelah kanan Oke disini kamu tengok Dia punya perbezaan tu Dia punya ketebalan tu macam mana Yang baru ni kamu tengok Dia punya geta tu Memang tebal lagi Kalau yang lama tu Memang sudah habis lah Memang sudah keras Memang sudah nipis Yang baru ni dia tebal Jadi inilah Dia punya Punca juga Biasa orang bilang Ya kita sudah baru tukar Wafkawa bojol lagi kan Bojol lagi kan Sebab Yalah Kalau macam kebanyakan Kita tukar di kedai tu kan Dia orang akan tukar itu Wafkawa Tapi dia orang nak tukar itu Bush Jadi disini aku ada tips lah Kalau macam kamu tukar Wafkawa tu Tukar bush ni sekali Sebab bush ni memang penting ni Dia memang penting ni Sebelum pasang tu Alang-alang kita sudah buka Oke kita cuci bersih lah sekalian Selepas bagian ni kering Sudah kita bersihkan semua Sudah kering Oke disini aku ada tips lagi Untuk cap ni Sebenarnya dia boleh tukar getah ni Dia boleh tukar getah Tapi kalau kamu mau ada budget lebih sikit Aku sure kan tukar satu set lah Sebab satu set ni pun bukannya mahal Betul Ya pun dia punya kit ni Jadi kalau ada budget lebih sikit tu Tukar satu set lah Bagus Kemudian kita masukkan Wafkawa gasket yang baru ni Untuk yang ini aku tidak pakai gam ya Sebab aku sudah tukar Dia punya bush Jadi aku tidak perlu gam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bosku disini kita sudah siap ya Semua sudah siap pasang Disini aku mau jelaskan sikit Apa sebab kita perlu tukar dia punya bush ni Oke disini kamu tengok ya Ini bush yang baru Oke sebenarnya bush ni dia masih boleh ikat lagi ni Cuma aku tidak ikat lampau ketat Sebab kalau macam kita tidak tukar bush ni Oke Nah bush yang lama tu dia nipis Jadi Sebab Satrenio punya screw ni Dia ada Macam Apa Lock lah Dia macam ada lock Jadi kalau macam bush pun nipis tu Lock tu dia cepat sampai Jadi Tekanan untuk wafkawa tu pun kurang Itu sebab dia bocor Kalau macam yang bush yang baru ni Kita masih boleh pusing lagi Sini kamu tengok Cuma aku tidak ikat habis lah Jadi kalau macam ada bocor segitu Kita boleh ikat lagi dia Oke untuk video hari ni Kita sudah selesai ya Kerja semua sudah siap Mungkin kita jumpa di video selanjutnya InsyaAllah Terbaik Assalamualaikum Terima kasih